Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan sebagai sektor potensial di masa pandemi COVID-19 dan memberikan dukungan lainnya, sehingga dapat menjadi potensi dalam pertumbuhan pembangunan di tahun 2022. Ditemui usai rapat kerja Komisi 11 dengan Kementerian Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala BPS di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 11 Heri Gunawan mendorong pemerintah meningkatkan indikator nilai tukar petani dan nelayan di tahun 2022. Demikian juga untuk petani, di mana sekarang musim tanah, di antara 103 dengan 105, tentunya pemerintah akan berusaha bagaimana menutupi kelangkaan pupuk yang biasanya terjadi. Nah ini sebuah hop harapan agar asumsi pertumbuhan pembangunan yang selama ini disampaikan pemerintah 5,2 atau 5,8, ini bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat secara umum. Itu harapannya. Anggota Komisi 11, Kamru Samad, menambahkan dengan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen di tahun 2022, sektor yang diharapkan dapat mengalami peningkatan nilai tukar adalah 4 subsektor dari sektor pertanian, Kemudian kita minta di sektor pertanian khususnya NTP itu dinaikkan nilai tukar petani karena selama pandemi ini salah satu sektor yang tumbuh positif itu adalah sektor pertanian. Nah di dalamnya ada 4 subsektor, horticultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan dan itu semuanya tumbuh positif selama masa pandemi. Ferdian Dandui, TVR Parlemen, melaporkan.